Halo, bertemu kembali dengan tukang review Trio Aura Speed High End Keluaran terakhir Review Ini buat kalian yang mau milih Pilih mana antara tiga Kalau menurut saya tiga-tiganya ini enak Nah, tapi punya karakter beda-beda Sama-sama Free Core Sama-sama Free Core Bedanya Free Core-nya yang terbaru Ini pakai power ring Jadi lebih stabil Lebih tidak goyang Lebih kaku Feel-nya itu Nah, ini ditarik senar yang sama Dengan tensinya juga sama Harganya beda Harganya beda Paling murah, Hypersonic Kedua 90F Ketiga 100X Nah, feel yang pertama Feel yang pertama Hypersonic Hypersonic ini made in-nya China Made in China Ditarik dengan Force Tarikan 25 digital Sound Empat simpul Suaranya Garing Mau tarik tinggi Lebih garing lagi Nah Kedua 90F Tarikan sama Senar sama Made in Taiwan Bahannya Beda juga Dan harganya juga beda Check sound Nah Satu agak Garingnya seperti itu Ini lebih garing lagi Karena Bahannya 90F ini Lebih bagus Lebih ramping Makanya dibilang crispy Bukan garing lagi Crispy Kalau dia Oke 90F Kemudian Aura Speed 100X Tarikan sama Cek Nah Ini Agak tebal lagi Kalian bisa Bandingkan Ya Nah Sudah check sound Sekarang feel Feel Kembali yang dari bawah Yang punya melati ini Head heavy-nya Terasa banget Bandulnya Terasa Kemudian Meskipun dia Tulisannya Di atas Medium ke stiff Menurut saya Ini Racketnya Terasa banget Flagnya Sampai Di Free core Ya Sampai di free core Ini terasa banget Nah Kalau digoyang Kepalanya Ketinggalan Nah Justru Ini Enak banget Buat Smash Menurut saya Jadi Kalau suka Main control Placing-placing Harus hati-hati Kalau mainnya cepat Harus bisa Memperkirakan Headnya itu Kembali tenang Karena Ini terasa Goyang Jeleknya Itu Tapi jeleknya Terasa goyang Ini bisa jadi Senjata andalan Yaitu apa Buat Gebuk Enak banget Buat gebuk Jadi Menurut saya Ini Racket Buat Gebuk Mantap Karena apa Dengan pegangan Belakang nih Bekas Grip Kalau kita memang Suka pegang Belakang disini Ini Bener-bener Gak ada obatnya Kalau buat Pukul keras Makanya Yang suka Serang Hapersonic Ini Cocok Buat single Cocok Buat ganda Belakang Cocok Dipakai melatih Bukan karena Ini Khusus Depan Tapi feel Saya Ini racket Gebuk Bagus Untuk belakang Feelnya Sama kayak Free core lama Free core yang Gak ada powering Kayak Punyanya Traster Enhance Itu Terlalu Ngefleck Meskipun Tulisannya Steve Ya Nah Inilah Makanya Aku bilang Free core itu Feelnya Goyang Gak stabil Yang untuk ini Tapi Gak stabilnya Itu Bagus Untuk Kebuk Drive Lurus Smash Keras 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 banget Ya Ini aja Kelemahannya Kedua Kelemahan lagi Free core itu Di cone Ya Cone nya ini Kalau gak Tepat Dia akan Ini Alia bunyi Krek Nah Ini Karena Ya Gini lah Namanya Gagang Bukan Kayu Tapi Hanya Di Hypersonic Punya Saya Gak Tau Punya Kalian Jadi Dia harus Bener-bener Kalian Ikat Sama Grip Nya Yang Lengket Kalau Pakai Ini Kan Cuma Double Over Grip Grip Ori Saya Lepas Jadi Ada Goyangnya Oke Mungkin Karena Dia China Quality Control Ya Begitu Tapi Yang Jelas Ini Enak Untuk Kepuk Tapi Kalau Suka All round Control Placing Agak Beradaptasi Lama Next Next Masuk Di 90F Ini Terbaik Menurut saya Semua kalangan Bawah Bebuk Memang Feelnya ringan Feelnya ringan Ya Feelnya ini Ringan Tapi tetap Masih ada Dikit Goyang Free core Oke Nah Tetapi Karena Headnya Enggak Terlalu Berat Headnya Enggak Terlalu Berat Ini Terbaik Terbaik Buat Semua Yang Gayanya Bener Atau Gaya Mainnya Masih Salah Kalian Yang Mau Beli High end Gampang Nyaman Untuk Kok Jauh 90F Tapi Kalau Cari Penampilan Kurang Gahar Ya Dengan Banyak Teknologinya Racket Ini Gampang Banget Untuk Buang Kok Jauh Fast Rebound Headlight Enak Tapi Yaitu Mahal Makanya Dia bilang High end Gak ada Yang nyamain Gak ada Yang nyamain Racket Ini Tuh Ciami Jadi Gak Rugi Kalau kita Nabung Untuk Ngejar Racket Ini Ya Smash Sama Kerasnya Hypersonic 90F 100F Sama Kerasnya Karena Apa Karena Yang Maka Saya Menurut Saya Sama Kerasnya Karena Power Saya Kalau Power Kalian Juga Pasti Sama Kerasnya Kalau Punya Tiga Ini Jadi Cuman Kalau Dibandingkan Keras Mana Keras Mana Itu Tergantung Kita Bisa Maka Kalau Enggak Kuat Saran Saya Mending Yang 90F Menengah Ke Bawah Power 90F Kalau Menengah Ke Atas Bebas Pilih Sesuaikan Kantong Nah Itu Cidikasnya 90F Kalau Untuk Grip Freecore Nggak Ada Masalah Enak Semua Nggak Ada Punyi Krek Krek Ini Ini Juga Sudah Oke Nah Karena Ini Mungkin Metin Taiwan Ya Kuali Kontrol Sudah Oke Sip Next Next Yang Terbaru 2002 100X Nah Ini Yang Menurut Saya Sempurna Freecore Ya mungkin Karena mereka Dengar Banyak Ngomong Freecore Itu Goyang Freecore Itu Nggak Stabil Nah Sekarang Dikasih Sebenarnya Kalau Kalau kita Intip Powering Itu Tambahan Ketebalan Di Dalamnya Freecore Ini Pas Dititik Lebarnya Atau Titik Hadap Face Kanan Kiri Face Depan Belakang Face Maksud Saya Jadi Disini Ditebelin Sama Disini Karena Kan Kita Sering Swing Itu Begini Makanya Saya Bilang Freecore Itu Lentur Karena Ikut Goyang Nah Kalau Di 100 Eks Ini Yang Terbaru Dia Failnya Udah Kayak Pakai Gagang Kayu Makanya Tidak Goyang Jadi Kena kok Udah Kembali Kepada Ilmunya Kembali Pada Ilmunya Saf Jadi Freecore Udah Tidak Ikut Main Ya Kembali Pada Ilmunya Kalau Dia Stiff Akan Terasa Stiff Kalau Dia Fleksibel Akan Terasa Fleksibel Tapi Karena Medium Keatasnya Dikit Stiff Jadi Masih Ada Fleksibel Enak 100x Enak Cuman Hingga Enaknya Dia Paling Mahal Itu Aja Review Kepanjangan Disingkat Aja Daripada 1 Lawan 1 Ini Langsung 3 Aura Speed Terbaru Yang Dipakai Atlet Kalian Bisa Tentukan Ciao Jangan Lupa Subscribe Ok Ok 2 3 4 3 1 1